Polisi menetapkan Yana Supriyatna sebagai tersangka dalam membuat berita bohong di Semedang, Jawa Barat. Dia mengaku membuat berita bohong karena punya masalah keluarga dan di tempat kerjanya. Warga desa Sukajaya, Semedang ini ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian setempat setelah menggelar pemeriksaan dan penyelidikan di Mapoleh, Semedang. Ia terbukti melakukan rekayasa hilang di Jalan Cadas Pangeran beberapa waktu lalu. Aksi pelaku ini sempat membuat warga gaduh dan membuat berita bohong menjadi korban penganyianyaan. Di hadapan polisi, Yana Supriyatna bersama istri meminta maaf kepada petugas dan masyarakat yang resah. Dia mengaku hanya ingin menghindar dari permasalahan, baik di lingkungan keluarga maupun di kantor dengan melakukan rekayasa hilang di Jalan Cadas Pangeran. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal peraturan pidana diancam hukuman kurang lebih dari 5 tahun. Tersangka tidak ditahan, hanya wajib lapor ke Polres setiap hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!